PPNI Kota Samarita PPNI Kota Samarita menggelar pelantikan pengurus badan penanggulangan bencana PPNI Kaltim dan Kota Samarita masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Kaltim, Ketua DPD PPNI Samarita, Ketua Bapena Kota Samarita, Kesbakpol Kaltim dan Samarita, Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, dan PMI Samarita. Momen pelantikan pengurus badan penanggulangan bencana PPNI tersebut berlangsung di Aula Ruang Rapat Bina Bangsa Kantor Kesbangpol Kaltim, Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023. Adapun pelantikan pengurus Bapena PPNI Tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Kaltim, begitu juga pelantikan Bapena PPNI Tingkat Kota juga dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah PPNI Kota Samarinda. Badan penanggulangan bencana persatuan perawat nasional Indonesia, yang disingkat menjadi Bapena PPNI, adalah merupakan badan kelengkapan di bawah PPNI sebagai wujud kontribusi turut serta organisasi profesi keperawatan di dalam penanggulangan bencana bersama-sama dengan profesi lain seperti, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Demikian hal yang disampaikan dari masing-masing Ketua PPNI, baik tingkat Provinsi Kaltim maupun PPNI Tingkat Kota Samarinda, bahwa PPNI melalui Bapena diharapkan juga bisa bersinergi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat termasuk lembaga profesi lainnya dalam memberikan kontribusi terhadap penanggulangan bencana. Bapena ini adalah badan penanggulangan bencana, yang mana ini adalah program dari pusat, ini kita dari wilayah sampai daerah, juga membentuk badan Bapena ini, yang nantinya dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi, khususnya di Pak Samarinda, menangani penanggulangan bencana, yang memang perawat ini di bidang kesehatan dapat memberikan kontribusi. Dengan adanya Bapena ini, kita kan adalah perawat yang membidang-bidang kesehatan, sehingga nantinya bisa bersinergi baik dengan pemerintah, LS maupun yang serkait, dan organisasi profesi lainnya dalam penanggulangan bencana yang ada di Kota Samarinda khususnya. Pelantikan Badan Penanggulangan Bencana PPNI ini merupakan salah satu kontribusi perawat, khususnya PPNI, untuk dapat menyiapkan masyarakat kita, khususnya, dan menyiapkan organisasi profesi para anggotanya, untuk dapat ambil bagian, berkontribusi di dalam persiapan-persiapan penanggulangan bencana, maupun jika suatu waktu terjadi, kita benar-benar tidak siap berkontribusi. Lanjut ditambahkan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, bahwa keterlibatan para tenaga medis yang dikemas di dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia di dalam penanggulangan bencana, hal itu sudah menjadi bagian PPNI di seluruh pelosok tanah air, yang juga sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara keterangan dari Ketua Bapena PPNI Kota Samarinda yang baru saja dilantik, dikatakannya bahwa ia akan langsung melakukan pelatihan-pelatihan khusus penanggulangan bencana bagi para anggota Bapena PPNI, dengan anggota berjumlah 12 orang. Setelah pelantikan ini, kita berharapnya kita bersalin kesedihan dengan OPNI terkait untuk masalah penanggulangan bencana di Kota Samarinda khususnya. Kita nanti saling berkoordinasi, kita ada pelatihan-pelatihan kesiap sejagaan bencana untuk ke depannya di Kota Samarinda khususnya. Nah, untuk perumusan untuk 3 tahun yang akan datang sudah kita rumuskannya, sebuah pelatihan-pelatihan nanti untuk kita siapkan perawat-perawat untuk perwakilan masing-masing BPK sudah kita wakilkan nanti untuk pelatihan bencana-bencana nanti. Jadi, suatu saat tiba-tiba ada bencana di Samarinda, kita sudah siap. Dari Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, pelantikan pengurus badan penanggulangan bencana Bapena PPNI tingkat Provinsi Kaltim dan Kota Samarinda, Tim GATV, Akbar dan Nugerah mengabarkan.